Karena kalau papa lihat kamu belum siap untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya Papa meninggal gak akan tenang Itu yang selalu papa, papa omongin berulang-ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Masya Allah Koki tuh udah pengen dari, udah lama banget sebenernya Koki pernah ngubungin Prilly, Prilly koki pengen banget Iya, tapi aku lagi syuting ya Lagi skripsi waktu itu Oh iya skripsi dan syuting Koki bilang koki pengen banget ngobrol-ngobrol sama Prilly Sebenernya lebih kepada Prilly di keluarga tuh kayak gimana Kenapa? Karena itu berefek kepada karir, kehidupan, prinsip, nilai-nilai kehidupan Itu pasti peran keluarga tuh berpengaruh sangat besar Ya kan? Nah, Prilly sehat? Sehat, kalau kita gak sehat juga ya Kita udah swap sama-sama Iya, kita udah swap, kita tadi ada project bareng Akhirnya ini nyuri-nyuri waktu Akhirnya bisa ngobrol sama Prilly Jadi, kalau kita ngeliat sosmed ya Kalau Koki scroll, kadang-kadang berita Prilly tuh kan ada Iya Banyak lah, bukan ada lagi banyak ya Jadi Koki pengen nanya-nanya sama Prilly Salah satu yang juga lagi heboh, bukan heboh sih banyak lah dimana-mana Adalah berita bahwa Prilly bilang, Prilly ini menolak sex before married ya Nah, coba dong Prilly prinsip-prinsip seperti itu didapatkan dari mana Apakah ada wejangan dari orang tua? Mereka mengatakan kamu harus anak perempuan jaga diri baik-baik Atau seperti apa? Karena, ya banyak mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin prinsip itu tidak dipegang teguh lagi Iya kan? Apalagi di jaman sekarang ya Iya, di kehidupan sekarang, di kota besar misalnya ya Nah, Koki pengen tanya sama Prilly Keluarga tuh ada mengajarkan soal apa tentang menjaga diri sebagai seorang perempuan? Keluarga tuh ngajarin banget pastinya Terutama papa sama mama tuh mereka pernah ngomong gini Prilly, kamu sadar gak sih? Kalau sosok Mariam itu adalah perempuan yang namanya itu dijadikan surat sama Allah Berarti gimana terhormatnya seorang Mariam gitu di mata Tuhan gitu Terus ditanya, tau gak kenapa? Kenapa ya? Kenapa dia dijadikan surat ya? Karena dia menjaga kesuciannya Terus, nah berarti bisa kita simpulkan bahwa wanita yang menjaga kesuciannya itu pasti akan dicintai sama Tuhan Terus papa aku ngomong, kalau kita udah dicintai sama Allah Mau manusia ngejelek-jelekin kita kayak apa Mau kita kerja di industri yang sekejam kayak apa Pasti kamu akan selalu mendapatkan keberuntungan dan Allah pasti akan selalu menolong kamu gitu Itu yang aku pegang teguh gitu Terus papa juga ngomong gini Liat deh kamu dikasih fisik yang alhamdulillah lengkap Kemampuan untuk bisa sekolah Terus bisa berkarir Masa sih cuma menjaga satu itu aja Buat Allah gak bisa Padahal Allah udah kasih semuanya ke kamu Itu yang selalu aku pegang teguh banget Cuma kan kalau misalnya aku ngomong ini kebetulan kita ngobrolnya sama Kak Oki ya Cuma kan kalau misalnya ngomong sama orang lain terus kita bawa-bawa agama Pasti banyak yang kayak naik banget sih Karena aku juga mengerti setiap orang punya tingkat imannya beda-beda Ada yang mungkin imannya jauh diatas aku tapi prinsipnya beda Kayak kita pasti punya pandangan yang beda-beda Makanya aku jarang banget kalau misalnya ditanya sama orang Kenapa sih lo temen-temen aku Temen-temen yang misalnya udah gitu Kenapa sih Kayak gak apa-apa tau jaman sekarang Misalnya gitu kan Kayak it's not a big deal Just like you know Misalnya temen-temen aku yang di luar negeri Yang bukan orang Indonesia gitu Ya kalau ngomongin agama kan gak mungkin masuk ke mereka Jadi aku cuma ngomongin Jadi cara aku ngebilangin ke mereka adalah Itu adalah cara aku menghargai diri aku sendiri That's my way to appreciate myself Kita punya cara beda-beda untuk menghargai kita sendiri Dan kebetulan cara aku adalah To keep it for my husband Aku bilang gitu Jadi ya gak mau sembarangan kasih Cuma gara-gara cinta doang Karena I love myself more and I love my God more gitu Cerdas berpikir panjang Jadi misalnya aku tau banget Kalau misalnya sekarang ditanya terus ngomonginnya Ya kan dosa Pasti orang komen Kalau ketemuan-teman Prilly bilang itu dosa Nge-fek lagi Oh gak nge-fek Jadi kalau bisa nge-fek tuh gimana tuh Caranya kayak Ya itu cara gue menghargai diri gue sendiri Terus kalau misalnya kita kasih itu gitu ke pacar kita Apakah itu menjadi jaminan dia akan sama kita selamanya Gak akan jadi jaminan Kalau misalnya laki-laki mau ninggalin kita Bisa ninggalin aja Tanpa harus Tanpa harus mikir apapun Atau tanpa harus mikir Ya ampun udah kita Udah melakukan itu Kadang orang bisa ninggalin kita gitu aja Itu gak akan jadi jaminan untuk hubungan itu awet Dan gak akan jadi jaminan untuk hubungan itu bisa menjadi hubungan yang membahagiakan kita Apa reaksi teman-teman Prilly ketika Prilly punya prinsip yang seperti itu? Ada yang ngomong Iya sih gue nyesel Ada juga yang ngomong gitu Iya sih gue nyesel Gue juga ngerasa Ngasih itu ke pacar gue Gak ngaruh apa-apa Dan itu bukan sumber kebahagiaan Di dalam hubungan juga Masih banyak sumber-sumber lain gitu Terus ada juga yang kayak Ya kalau gue sih Prinsip gue Gue memang pengen lakuin aja Sampai mencari yang pas Itu kan Terus kalau aku paling Ya gue gak usah tau lah Yang pas buat gue kayak apa Karena kalau kita nyobainnya cuma satu kan Ya udah Kita gak terima aja Itu satu gitu kan Aku sih paling sesantai itu aja Ngebilangin mereka Soalnya kalau ngomongin masalah agama ya Masalahnya Kak Aku kan belum berhijab Jadi kalau aku ngomongin masalah agama Pasti akan Ya ya lo aja belum berhijab Gitu loh Pasti akan dicari dosa-dosa aku lainnya Untuk mematahkan prinsip aku yang ini Itu udah sering banget Misalnya kayak Lo aja masih pake baju kayak gitu Ngomong-ngomongin agama Atau kayak Lo aja masih kerja Adegannya pegang-pegangan tangan sama cowok Masih ngomong-ngomongin agama Nah karena aku sering akhirnya dosa-dosa aku yang lain dicari Untuk mematahkan prinsip aku yang ini Makanya kalau aku ngomong sama temen-temen aku Aku gak pernah mention agama Aku solo mention Udah ini adalah prinsip gue Ini adalah cara gue melindungi diri gue Karena menurut gue gak ada yang aman di dunia ini Even cowok yang mungkin keliatannya baik Atau kita udah percaya Dan gue gak mau menyakiti diri gue sendiri Kalau gue udah ngasih sesuatu yang gue jaga Untuk orang yang sebenernya belum pantas mendapatkan Masya Allah Itu prinsip-prinsip Islam Sebenernya Tapi gak dibilang agamanya Tapi dengan perkataan-perkataan perilu seperti itu Akhirnya Iya jadi lebih logik Lebih logik aja Iya betul Bukannya semata-mata karena Ah takut Tuhan masa sih gitu kan Toh kita juga masih berbuat dosa setiap harinya Tapi ya takut Tuhan satu dua Tapi itu cara kita melindungi diri kita sebagai perempuan gitu Masya Allah ya ini temen-temen sekalian ya Ini baru satu pertanyaan ya Jadi ini prinsip yang dipegang teguh Dari Prilly dengan ajaran dan didikan dari orang tuanya Yang insya Allah berhasil Karena sampai saat ini Prilly masih memegang teguh itu Di tengah pergaulan atau lingkungan yang mungkin berbeda dengan Prilly Mungkin kalau kita berada dalam pergaulan yang sama gitu Mungkin itu mudah Prilly ini bergaul dengan heterogennya Banyak sekali orang Sampai akhirnya punya prinsip yang diakininya Sampai hari ini dan seterusnya insya Allah Prilly itu pertama Nasihat dari papa Apalagi sih kok itu pengen banget denger-dengar nasihat-nasihat Dari orang tuanya Prilly Dari papa, dari mama itu apalagi Yang sampai menjadi nilai kehidupan untuk Prilly Apa aja selain itu Yang pasti perempuan itu harus kuat Harus kuat Perempuan itu harus kuat banget Dan Anak pertama perempuan Anak pertama perempuan kakak juga Harus kuat Dan walaupun kita di rumah aja Itu adalah pekerjaan yang susah Menjadi ibu pekerjaan yang susah Menjadi ibu rumah tangga Pekerjaan yang susah Jadi jangan pernah menyepelekan pekerjaan perempuan Itu yang selalu mama sama papaku tekanin gitu Makanya kan di Islam kita memuliakan sekali perempuan gitu kan Karena perempuan punya tiga kodrat yang lagi-lagi gak punya Kita harus mengandung Melahirkan dan menyusui gitu Jadi gimana perempuan tuh dikasih tanggung jawab sama Tuhan Sehingga kita emang harus menjadi perempuan yang kuat gitu Makanya papaku selalu ngajarin Kamu harus tahan baja kalau hidup di dunia ini Karena ini bukanlah negeri dongeng yang sering kamu dengar Atau drama korea yang indah Dulu kan seringnya di cerita ini cerita Cinderella Yang setelah menikah happy ever after Perempuan itu pasti di negeri dongeng selalu diselamatkannya oleh pangeran Padahal papaku bilang Yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah diri kamu sendiri Gak usah nunggu pangeran seperti di negeri dongeng gitu Insya Allah Makanya Aku tuh dulu jarang dikasih nonton cerita-cerita prinses Prinses itu jarang Jarang banget diceritain cerita-cerita prinses Yang kayaknya putri tidur Terus bisa bangunnya karena pangerannya gitu Karena papaku dari kecil udah menanamkan bahwa Kamu gak bisa nunggu siapapun untuk membuat kamu maju Atau gak bisa minta tolong sama siapapun Karena nanti orang papa sama mama gak selamanya ada disini gitu Jadi kamu harus kuat sendiri Gak usah nunggu pangeran Gak usah nunggu siapa-siapa Jadi aku termasuk punya childhood yang lumayan agak membingungkan Karena namanya anak kecil kan sukanya prinses Tapi di orang tua dididiknya Ya kalau kamu mau jadi prinses kamu juga tetap harus bisa main pedang Kamu juga tetap harus bisa naik kuda Jadi kayak gitu Jadi sekarang Prilly punya kehidupan yang Allah takdirkan Kehidupan yang baik Pekerjaan baik Risky yang baik Tapi kalau suatu waktu Allah jadikan jatuh juga siap Karena Prilly juga dari bawah siap Ke atas juga siap, bawah lagi siap Gitu kan? Karena kalau misalnya kita tiba-tiba instan Ya ketika jatuhnya malah gak siap Tapi ketika Prilly diajarkan oleh ayahnya Adversity quotient sebenarnya Jadi manusia itu kita punya IQ, EQ, SQ sama EQ Dan itu keempat-keempatnya harus seimbang Kita ada intellectual quotient Kecerdasan intelektual Kemudian kita punya kecerdasan spiritual Dan Prilly punya kecerdasan spiritual itu Kecerdasan emosional Prilly juga punya kecerdasan emosional itu Bagaimana dia bisa bersama dengan orang Dan orang-orang nyaman dengan Prilly Dan yang paling penting Adversity quotient itu kecerdasan untuk tangguh Dalam menghadapi dunia yang Kadang-kadang tidak ramah ini Iya Sebelum Koke pengen nanya lagi tentang value dari Papa Pekerjaan yang Prilly geluti ini Tidak ramahnya Dimana sih Prilly? Sampai Prilly tuh aku harus strong Harus kuat Harus punya kecerdasan emosional itu Kita gak bisa membedakan Mana orang yang benar-benar baik sama kita Mana benar-benar orang yang mau menolong kita Menurut aku di industri entertainment ini Apalagi dengan adanya Follower, subscriber Kita gak bisa bedain tuh Orang mau baik sama kita Karena followers kita Karena subscriber kita Atau apa ya Terus Kita dimanfaatkan Gaya 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 Terus Karena persaingan yang begitu ketat Muncul terus Inisan-inisan baru di entertainment industry Sehingga membuat Banyak orang yang menghalalkan segala cara Untuk bisa ada di posisi ini Dan gimana kita yang dari bawah Ada di posisi ini Bisa mempertahankan posisi ini Atau bahkan naik ke atas lagi Bukannya malah Jatuh gitu Karena Gossip misalnya Berita-berita yang gak benar Atau Bahkan cerita-cerita yang mungkin gak naik di media Tapi naik di Sekeliling Produksi kita gitu Oke Nah itu kita kan harus kuat menghadapinya gitu Gimana kita bisa Menghadapi masalah tersebut Karena menurut aku Terkadang tuh It's not about our action But it's about our reaction Bagaimana kita bisa bereaksi terhadap satu masalah Itu yang menentukan diri kita tuh Adalah orang yang seperti apa gitu Dan aku udah melewati banget Digosipin ABC Terus Negatif Terus di infotainment juga udah pernah Dikatain ABCDE Gitu Atau Banyak banget gitu Nah Yang menentukan diri kita seperti apa adalah Bagaimana aku Bereaksi terhadap itu kan Apakah itu membuat aku makin jatuh Apakah itu membuat aku ikutan jahat kayak mereka Kayak aku dikatain-aku katain balik Atau itu aku jadikan hal yang bisa memotivasi aku untuk Naik terus Naik ke atas terus Oke Prilly sudah yang Gossip-gossip udah pernah kena ya? Udah pernah Waktu gak denger gossip-gossip Alhamdulillah Oke Kan gini Biasa orang kalau dipuji-puji Dia siap Tapi ketika menghadapi gossip-gossip Maka terkadang dia gak siap Tapi ternyata Prilly pujian udah Gossip-gossip atau yang jelek-jelek Kabar-kabar yang lain-lain juga udah Itu bagaimana Prilly menghadapi itu Supaya tetap stabil Karena orang kan macam-macam Ada yang langsung reaktif Ada yang langsung membalas dan sebagainya Menurut Prilly Kalau Naik kemudian di gossipin hal-hal yang buruk Di kemudian hari lagi Prilly akan bersikap seperti apa? Setelah belajar dari yang kemarin-kemarin Iya Kalau belajar dari yang kemarin-kemarin Pastikan awalnya Sedih banget ya Sedih banget Terus kayak bingung Kenapa ya kok kayak gini? Cuma papa aku Balik lagi Papa sama mama tuh selalu Masih tau Dulu Tau gak sih dulu Nabi Muhammad diudahin Terus dia mengalah senyum gitu Bahkan ada cerita yang Nenek-nenek yang selalu Ngejahatin Rasul Terus pas nenek-nenek itu Udah mau meninggal Yang nyuapin Rasul Ketika Rasulnya meninggal Yang nyuapin Abu Bakar Iya Abu Bakar Terus ternyata Nenek-neneknya tau bahwa Selama ini yang nolongin dia adalah Rasul Dan Rasul bahkan gak bilang-bilang Sama nenek-nenek itu Selama ini yang nolongin dia Padahal Nenek itu selalu ngata-ngatain gitu kan Terus akhirnya aku bilang Akhirnya aku sadar bahwa Kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita Terus kita bales jahat lagi Itu gak akan ada abisnya Tapi kalau misalnya orang jahat sama kita Tapi kita malah baikin orang itu Orang itu malah jadi segen dan malu kan Ih kok jahat ya sama Prilly Tapi padahal Prilly nya Tetap baik gitu Jadi itu sih yang aku terapkan Di Entertainment Industry ini Misalnya kayak aku digosipin Macem-macem Sama Satu pemain misalnya Aku tau misalnya Satu pemain ini Sakit gak rasanya? Sakit sih Kayak kok gini gitu Aku tau misalnya satu pemain itu Ngosipin aku ABCDE gitu Tapi aku malah kalau ketemu dia Aku lupain apa yang dia Ngomongin tentang aku Dan aku tetap baik aja ke dia Dan akhirnya dia malah stop sendiri Karena Eh kok gue jadi jahat ya Ngomongin Prilly Padahal Prilly nya sama gue Baik gitu Insya Allah Dan karena efeknya itu Langsung Kayak bener-bener Aku malah baikin orang yang jahat Sama aku Dan orang itu Stop Jadi aku percaya itu adalah Cara yang berhasil Insya Allah Itu namanya emotional question tuh Kecerdasan emosional Bagaimana Prilly mengelola emosinya Sehingga yang keluar adalah Justru Yang buruk dibalas dengan kebaikan Dan yang paling penting Lihat tuh Bagaimana orang tuanya Prilly Menjelaskan banyak Contoh-contoh Kisah-kisah Si roh-si roh Dari Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya Jadi itu yang menjadi Nilai-nilai kehidupan Untuk Prilly Sampai hari ini Terus Koki pengen tanya Prilly kan dekat Dengan papa Mama Raja Kan dekat Gimana sih cara orang tua Membuat kalian itu Dalam kehidupan yang Harmonisnya Kakak adek pasti adalah Bertengkar-bertengkar Tapi kan sayang banget Kan gitu Bagaimana Papa Mama tuh Mendidik kalian tuh Seperti apa Sampai kalian punya hubungan Yang sangat harmonis Kakak adek Sama papa Mama juga dekat Mungkin karena mama Sama papa tuh Nggak pernah bikin jarak Bahwa Mama Papa tuh orang tua ya Kalian harus Menurut ABCDE Tapi kita lebih ke Berdiskusi sih kak Terus apapun Masalah yang kita hadapi Itu kita berdiskusi Berempan Keren Walaupun sebenernya Nggak nyambung Sama kita sebagai anak Gitu Kayak misalnya Mama sama papa Lagi kenapa Atau masalahnya Dari luar Tapi kayak Ke bawah yuk Ngobrol sama papa Sama mama Terus mereka nanya Pendapat kita Keren Terus kita yang kayak Kita bisa ngasih pendapat Apa ya Karena ini nggak ada Nyambung-nyambungnya Sama kita Apalagi kalau Kita ngerasa Kayaknya umur kita Belum cukup Untuk ngasih pendapat Soal itu Tapi mama sama papa Terlihat memberikan Kepercayaan itu Untuk kita terus Berpendapat Terus berdiskusi Sampai akhirnya Kalau ada masalah Dari anak Kita akhirnya Nggak segan Untuk meminta Pendapat dari orang tua Bahkan soal-soal Yang receh gitu Kita kasih Soal receh Sereceh ini Mau foto Mau post foto di Instagram Aku bisa Kirim ke papa mama dulu Bagusannya mana Masya Allah Bisa sampai sedeket itu Bagusannya mana Atau kayak Kalau aku posting ini Seksian nggak Bisa sedeket itu Kayak teman Terus kata papa Jangan deh yang ini aja Jadinya melibatkan orang tua tuh Di segala Keputusan yang aku ambil Gitu Tapi perlu tau nggak sih Pola pendidikan itu tuh Pola pendidikannya Nabi Ibrahim AS Sama Nabi Ismail AS Pola pendidikan demokratis Melibatkan kamu Pendapat kamu gimana Jadi kalau teman-teman semua nih Kalau kita kan kemarin baru Hari Raya di Lathaya Kita banyak meneladani kisah beliau Di surat sofat Ayat ke-102 Disitu ada cerita Dimana Nabi Ibrahim AS Kan bermimpi Menyembeli anaknya Bagaimana Pada akhirnya beliau Bertanya kepada anaknya Menurut pendapat kamu Seperti apa Gitu Jadi disitulah diambil Pola parenting Pola pendidikan Pola asuhnya Nabi Ibrahim AS Kepada anaknya Adalah tadi Melibatkan sang anak Gitu Bukan pokoknya Pokoknya Atau bahkan nanya Kamu kenapa Kamu lagi kenapa Masya Allah Atau bahkan mama Bisa yang kayak Serandom itu Nelfon tiba-tiba Kamu bahagia gak hari ini Masya Allah Sweet banget Sedih Bahagia Kok kenapa Enggak Cuma pengen nanya aja Just make sure That you're happy Di kerjaan baru kamu Misalnya aku baru Shooting lagi Project yang baru Gimana temen-temennya Kamu bahagia gak disana Atau bahkan Maka apa-apa Bisa yang kayak Semoga kamu lama ya Shooting yang ini Karena kamu ketawa terus Masya Allah Jadi bener-bener Aku ngerasa They really care About me Dan Bener-bener Percaya kalau aku adalah Anak yang bisa Mengambil keputusan juga Jadi mandiri Dikasih kepercayaan Dan Prilly membuktikan Kepercayaan itu Dengan melakukan yang Baik Kalau memang kepercayaan itu Tidak merusak Kepercayaan dari orang tua Prilly Dua perkataan terakhir Kalau gitu kan baru kehilangan Papa Sementara Prilly Alhamdulillah Allah anugerahi Papa sama Mamahnya masih sehat Masih ada Apa yang mau Prilly lakukan Kita gak pernah tahu Umur orang tua Apa yang mau Prilly lakukan Sampai seterusnya Untuk Papa dan Mama Sampai hari ini Untuk membahagiakan mereka Apa cara Prilly Papa tuh selalu ngomong gini Kalau misalnya Papa ngomong gini Kamu jangan sampai Salah langkah Terus make sure Kamu akan aman Bertahun-tahun ke depannya Kamu harus bisa mengatur Keuangan yang baik Harus bisa Mengatur semuanya dengan baik Karena kalau Papa lihat kamu belum siap Untuk menghadapi Tahun-tahun berikutnya Papa meninggal gak akan tenang Itu yang selalu Papa Papa Omongin berulang-ulang Pokoknya kalau menikah Harus cari pasangan yang tepat Suami yang baik Harus bisa mengatur Keuangan yang baik Kalau perempuan itu Harus bisa Harus bisa Mengambil keputusan-keputusan yang baik Dan cara aku membuat Mereka bahagia Adalah Memperlihatkan ke mereka Bahwa Aku tuh Anak didik mereka yang Berhasil Mereka berhasil mendidik aku sebagai anak Jadi tenang aja Jadi tenang aja gitu Aku bisa kok Jadi wanita tangguh ke depannya Aku bisa Memfilter Siapa laki-laki yang nanti Akan jadi suami aku Aku sayang sama adik aku Kalau papa sama mama gak ada Aku akan ngejagain adik aku Dan aku akan Memastikan bahwa adik aku Akan terus aman hidupnya gitu Sehingga nanti Kalau mama papa Amit-amit Semoga di tahun-tahun Sampai 100 tahun hidupnya Aku bisa Memberikan ketenangan itu Ke mereka gitu Karena yang mereka khawatirin Sebagai orang tua Ya pasti itu Takut anaknya pas ditinggal Gak siap menghadapi dunia gitu Atau anaknya pas ditinggal Gak akur Makanya setiap hari Aku liatin ke mama papa Kalau Aku sama adik aku akur banget Kita saling mencintai Kita akan saling bantu Tanpa adanya perhitungan Sama sekali Kita adalah anak-anak didik Mereka yang berhasil Kita bisa tangguh ke depannya Dan Itu yang membuat mereka happy Karena mereka juga kadang suka Kalau misalnya aku pagi-pagi ini Terus aku lagi pelukan Sama adik aku Mereka lihat Terus mereka yang kayak Ya ampun Mama terharu banget Kalian pelukan kayak gini Jadi tenang hati mama gitu Jadinya Itu sih yang paling aku bisa lakuin Hal-hal kecil seperti itu Oke Keren ya Terakhir banget Prilly Untuk teman-teman di luar sana Anak-anak muda Yang masih goyang sana Goyang sini Mungkin salah langkah Mungkin gak tahu Mau jadi apa Pokoknya pesan prilly Untuk mereka semua Anak-anak muda di luar sana Menurut aku Kesalahan-kesalahan Yang kita lakukan tuh Kalau misalnya kita mau Memperbaikinya Itu gak akan menghancurkan Value kita sebenarnya Kayak misalnya Uang Kita udah lecek Uang 100 ribu Kita udah lecekin Kita buang ke tong sampah Tapi kalau ada orang yang menemukan itu Dan melihat Wow ini uang 100 ribu Value-nya tetap ada Beda kalau kita ambil Ih uang 100 ribu Tapi udah lecek Terus dibuang lagi Jadi menurut aku Jangan frustasi Atau jangan depresi Karena kesalahan-kesalahan Yang udah kita buat Di masa lalu Tapi kita lebih harus fokus Untuk memperbaiki itu Supaya Kita tetap punya value gitu Sebagai perempuan Atau sebagai laki-laki Atau sebagai siapapun itu Dan Carilah orang yang bisa Melihat value itu Karena setiap orang Pasti akan beda Pandangan Ngelihat kita gitu Ada mungkin orang yang Ngelihat Aku sebagai Wah wanita yang tangguh Tapi ada juga orang yang kayak Oh really doang Oh enggak gitu Jadi menurut aku Cari lingkungan yang baik Yang bisa menghargai Keputusan Dan melihat value kamu Dan kalaupun kita Melakukan kesalahan Jangan biarkan kesalahan itu Sebagai faktor Untuk kita Malah makin turun Tapi justru Faktor untuk kita Mau belajar Untuk memperbaiki itu Keren Masya Allah Jadi teman-teman semua Kita harus tahu bahwa kita Pernah berbuat salah Pernah salah langkah Itu hal yang wajar Dan normal Yang selanjutnya dilakukan Adalah memperbaiki kesalahan Yang kemarin Dan terus melesat maju Ke depan Di bidang kita masing-masing Kita doakan Semoga Prilly Insya Allah Nantinya Allah karuniakan Allah berikan Rizki kan Pendamping yang baik Entah kapanpun Itu Allah takdirkan Tapi yang jelas Yang baik Bisa menjadi partner Untuk Prilly Prilly punya nilai-nilai Kehidupan yang Kuat Dari ajaran orang tuanya Semoga Sang suami juga Kalau kita selalu bilang gini dulu Waktu kaki masih gadis Aku tuh merpati Yang cuma satu tangan Tapi kalau misalnya Udah ada pasangan Aku bisa dua tangan nih Dua sayap Jadi aku bisa terbang Lebih tinggi lagi Semoga gitu ya Bisa menemukan pasangan Yang membuat kita Malah bertumbuh Betul Suaminya bertumbuh Istrinya bertumbuh Terbang lebih tinggi Dan memberikan manfaat Untuk banyak orang Amin Prilly makasih ya Obrolan penuh makna ini Kita nyuri-nyuri waktu Ditunggu loh Yaudah makasih teman-teman Terima kasih sudah nonton Kita doakan Prilly Dan teman-teman semua Semoga cemerlang kehidupannya ke depan Amin Lulus Nanti saya mendapatkan manfaat Untuk orang lain Adai Assalamualaikum Terima kasih